Intro Setelah sempat melalikan diri selama 3 hari pasca penembakan yang dilakukan Adi Puranto warga Desa Bulukasab Kejabatan Marasubu Ulu ke buatan Bata Hari Jambi akhirnya menyerahkan diri ke polisi Pelaku datang dengan diantar keluarganya ke polisi Marasubu Ulu pada selasa malam sekitar pukul 20.30 Usah menyerahkan diri pelaku kemudian langsung diambankan petugas optasat reskrim Polsek Marasubu Ulu Di hadapan Kaposek yang menerimanya pada malam itu pelaku mengaku sempat melalikan diri ke beberapa tempat seperti ke wilayah Kabupaten Bungo wilayah Sumater Barat hingga Riau Kasus penembakan yang mengakibatkan korban yang meninggal dunia ini kini dilempahkan ke unit pidana umum Puan Resbat Hari Jambi Di hadapan polisi pelaku mengaku emosi kepada korban lantaran korban tidak mengaku telah membeli besi-pemotong besi atau gerinda yang dijual anaknya dan malah menantang pelaku untuk berkelahi Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian penembakan yang berujung kematian itu berawal dari diat pelaku untuk menebus kembali mesin pemotong besi atau gerinda yang dijual anaknya kepada korban seharga Rp30.000 namun korban tidak mengaku membeli korban juga malah menantang pelaku dan mengancam anak pelaku Tak senang dengan jawaban korban pelaku yang dendam kemudian menghampiri rumah korban usai berburu babi sambil membawa senjata api rakitan laras panjang atau kecepek miliknya Begitu melihat korban berada di dalam rumah pelaku kemudian menembakkan senjata apinya itu ke kepala korban hingga mengakibatkan korban yang penting dia nak bukti dengan saksi kalau dekat saksi kita berantam mana yang nama Aldo itu biar awak cincang di sini kata dia Aldo itu kan anak saya ya itulah itu dia sampaikan kepada abang ya iya sampai dengan ketua nah jadi karena dia terbilang semua itu nak cincang anak saya tadi kebetulan saya emosi ambil senapang angkat langsung tembak dari data pihak kepolisian pelaku pernah merekam di penjara karena tersandung kasus penganian dan telah difonis penjara selama satu tahun dua bulan tersangka setelah dia melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian itu dia kabur ke Bumo jadi pertama kabur ke Bumo kemudian selanjutnya dia menuju ke daerah Sumatera Barat sampai ke perbatasan Riau nah dari situ selama dua malam pada akhirnya yang bersangkutan kembali ke daerah Marosulung kalau untuk tersangka dengan korban memang sebelumnya belum pernah ada masalah ya jadi hanya pada saat itu saja yang mana sudah diberitakan sebelumnya terkait masalah ada anaknya menjual alat berinda kepada korban akibat perbuatannya pelaku terancam pasal 338 tentang pembunuhan dan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup dari Batahari Jambi tim meliputan Jambi 28 TV selamat menikmati selamat menikmati